Keadaan di negara konflik mendorong warga untuk mencari suaka ke negara lain. Tercatat pada tahun 2015, pengungsi di dunia mengalami peningkatan drastis hingga 65,3 juta jiwa. Kondisi ini menimbulkan masalah kemanusiaan secara global. Sebagai salah satu negara transit dari warga pencari suaka yang berasal dari negara konflik, Indonesia membuka kesempatan bagi pengungsi untuk singgah hingga mendapatkan kepastian dari negara ketiga. Menurut data komisioner tinggi PBB untuk pengungsi, hingga akhir Maret 2017 tercatat sebanyak 8.279 pengungsi yang terdaftar di UNHCR Jakarta. Sebesar 25 persen atau 406 orang di antaranya merupakan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Bismillah Joya, satu dari anak-anak pengungsi yang terlantar tanpa tempat tinggal berasal dari negara konflik, Afganistan. Joya, begitu ia disapa, menuturkan keadaan di negara tempat tinggalnya yang jauh dari kata aman. Selamat menikmati. Awal datang di Indonesia, Joya bersama pengungsi lainnya tidak punya tempat tinggal. Dan selama dua bulan, mereka tidur tepat di depan kantor UNHCR Jakarta. Untuk kebutuhan pangan sehari-hari, Joya mengandalkan belas kasihan dari warga sekitar. Dan tidak jarang, Joya dan teman-temannya beristirahat dengan baju yang basah akibat hujan yang mengguyur mereka. Dua bulan merasakan dinginnya malam tanpa atap, Joya dan teman-teman pengungsi lain akhirnya bertemu dengan relawan seci Indonesia. Yang bersedia menampung dan memberikan mereka kehidupan yang lebih layak. Salah satunya adalah memberikan kesempatan bekerja di bengkel ternama di Jakarta. Riani, salah seorang relawan seci yang ikut terjun langsung mengurus pengungsi anak-anak ini mengemukakan. Sesungguhnya yang dibutuhkan Joya dan teman-temannya adalah kasih sayang. Karena itulah, keci Indonesia hadir untuk membantu mereka. Tentuan kemanusiaan yang diberikan berupa tempat tinggal. Tidak hanya itu, Joya dan pengungsi anak-anak lainnya diberikan muka pendidikan dasar sehari-hari. Bisa mereka kita mulai pindahkan ke rumah ini, kita sudah pikirkan pendidikan yang mereka paling dasar butuhkan adalah pendidikan untuk sehari-hari ya. Jadi bahasa, kemudian bahasa Inggris, kemudian juga ada seperti matematika. Tapi sebenarnya matematika yang kita ajarkan itu transaksi. Untuk supaya mereka bisa pergi ke pasar, jadi mereka tahu, oh ini harganya sekian. Kemudian mereka nanti, biar tahu uang rupiahnya Indonesia ini nilainya berapa, nilainya berapa. Jadi mereka pergi ke pasar, pergi ke mana, jadi mereka nggak dibohongin orang gitu. Nah itu yang skill awal. Itu untuk dalam 3 bulan pertama dari bulan Juni, Juni, Juli, Agustus itu 3 bulan kita ajarkan mereka full hanya 3 bulan. Kemudian setelah itu 3 bulan berikutnya, kita ajak mereka untuk mempraktekkan apa yang sudah mereka pelajari ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi waktu itu kita ajak mereka untuk magang di kantor pengelola Rusun Cinta Kasih Secindik Cengkareng. Dan yang satunya lagi ada di Tamrin, kantor Tamrin, kantor kami yang di Secisi Narmas. Nah di sana mereka selama 3 bulan dari Oktober, November, Desember mereka ada seperti membantu di administrasi perkantoran, kemudian atau nggak yang membantu di grafik desain. Jadi mereka selain mempraktekkan apa yang sudah mereka pelajari, mereka banyak interaksi sama orang Indonesia. Jadi mereka tahu banyak bahasa yang tidak resmi gitu. Dan proyek ini juga tidak hanya kita memberikan mereka rumah, tapi kita memberikan mereka pendidikan. Karena di Indonesia fungsi itu nggak bisa bekerja, nggak bisa ke sekolah formal. Jadi apa yang kita harus lakukan ya kita cari sekolah yang non-formal, yang bisa memberikan mereka skill sehingga kalau mereka nanti setelah pergi ke resettlement country, mereka punya bekal. Sebagai ungkapan syukur atas kehidupannya yang kini jauh lebih baik, Joya yang kini duduk di kelas 11 ini, belajar dengan sepenuh hatinya. Terima kasih telah menonton! Riani berharap melalui bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Seci Indonesia, jolinan jodoh antara pengungsi anak-anak ini dengan Seci terus berlanjut.